Intro Olahan kreatifitas yang saya buat Tapi itu kalau Ibu filosofinya mungkin bisa berbagi gitu Misalnya Misalnya batik yang saya pakai ini cahaya jiwa Cahaya jiwa itu menggambarkan Suatu kesetaraan gender Misalnya peran antara wanita dan pria itu adalah Saling membantu, saling menolong, saling mengisi Itu cahaya jiwa itu ya? Jadi dari warna atau dari bentuk? Dari bentuk, karena kalau warna itu bisa diolah berbagai macam warna Dari bentuk itu sudah ada bentuk-bentuk tersendiri yang menyeratkan suatu filosofi Jadi cahaya jiwa itu jadi yang semburat-semburat yang seperti itu ya? Ya betul Kemudian kalau yang Ibu lakukan ini berarti prosesnya adalah sama dengan membatik yang tradisional Hanya di sini yang membedakan adalah motifnya ya Ibu? Ya Jadi cara pengerjaannya membatik itu sama ya memakai cantik, memakai malang, kemudian memakai pewarna-pewarna alami Itu semuanya pewarna-pewarna nabati Kain-kainnya juga ada sutra, ada katun, ada dobi, ATBM dan sebagainya itu sama Kemudian proses pencelupan warna itu juga sama? Semuanya memakai proses pencelupan seperti batik biasa Yang membedakannya adalah desainnya Desain saya ini sudah ada hak ciptanya dan ini sudah saya buat 4 tahun yang lalu Dan sejauh ini perkembangannya bagaimana? Ya Alhamdulillah perkembangannya sekarang saya sudah banyak diundang di berbagai negara Singapura, Malaysia, Eropa, kemudian India, Brunei dan tahun depan mungkin akan lebih banyak lagi Ke Amerika ya Ibu? Ya mungkin ke Amerika, ke Jepang dan ke Paris Sudah ada undangannya dari sekarang Dan bagaimana ya Ibu tangkapan mereka setelah melihat batik Kan ini Cian kalau dilihat dari motif dan warna ini memang barat sekali gitu Jadi yang kalau sogan itu kan kita cenggung tradisional gitu Dan ini benar-benar yang colorful, yang berwarna ini Ibu ya Ini benar-benar selera-selera untuk pasar dunia Di sana memang apalagi di Praha ya waktu saya ke Praha itu luar biasa Apa namanya, tangkapannya luar biasa dan mereka juga bahkan ada satu batik yang berebut Mereka itu ingin sekali memilikinya Padahal batiknya itu cuma satu-satu gitu saya buat ya Mereka itu sampai merebut Kemudian pamerannya juga sukses Sukses dan pengunjangnya itu sampai lebih dari 2.000 orang Dan memang membeli ya, jadi pasar Mereka membeli ya, mereka membeli kemudian mereka juga senang, sangat senang memakai gitu Langsung syal ataupun misalnya apa namanya Pakaian-pakaian itu langsung mereka pakai Setelah membeli itu langsung mereka pakai Jadi mereka sangat menyukai Luar biasa tanggapannya Dan setelah kemarin di Praha gitu apa yang selanjutnya ibu lakukan? Apakah juga terus melakukan kontak dengan pasar sana atau bagaimana gitu? Ya, ada melakukan kontak dengan pasar sana, dengan Praha, kemudian dengan India, kemudian dengan Singapura Jadi mereka memesan gitu, memesan dan saya rancang juga secara khusus gitu Ada yang ingin dirancangkan secara khusus Ada juga ingin membuat seragam Karena saya juga sudah bisa membuat seragam-seragam gitu Jadi kalau awalnya ibu membuat ini memang satu produk, satu motif, satu produk gitu? Ya, satu motif, satu produk Tapi kemudian banyak sekali yang mau minta Yang sama Corporate-corporate itu minta seragam gitu ya Nah, saya juga bisa Asal satu perusahaan hanya satu desain Satu desain Sekarang sudah bisa ya? Sudah, sudah bisa Karena tenaga kerja juga saya sudah banyak Oh, banyak Sudah banyak yang terlatih Oh, yang jadi dari murid-murid itu juga Jadi yang siklus gitu ya, ibu? Iya, betul Sekarang mereka malah menjadi tenaga kerja yang bisa memperkuat ibu Untuk pesanan-pesanan yang sudah banyak Iya, untuk pesanan-pesanan yang sudah banyak Ini menarik Ini menarik Kemudian kalau dari ke depan ini ibu ya Rencana yang ibu akan lakukan ya? Untuk lebih membesarkan pasaran? Saya ingin go internasional gitu kan Nah, jadi batik-batik saya tidak hanya diminati oleh masyarakat Indonesia Tetapi juga bisa menjadi kiblat atau mode dunia gitu Jadi saya ingin menembus mode dunia gitu Supaya Indonesia ini juga bisa gitu Dan Indonesia juga, apa namanya Banyak yang bisa dipasarkan ataupun bisa dikembangkan Diperlihatkan di sana gitu Ada langkah-langkah yang sudah ditempu untuk mencoba itu? Langkah-langkahnya memang sekarang ya Karena saya juga kesibukan di sini Langkah-langkah menuju itu sudah ada kiat-kiatnya Ya tinggal mungkin nanti soal waktu ya gitu Mungkin waktulah yang nanti bisa menjawab tantangan itu Jadi ya yang penting saya berusaha Dan ya saya berdoa Mudah-mudahan semua yang saya lakukan ini ada manfaatnya Buat bangsa, buat masyarakat, maupun buat dunia gitu ya Ibu kan melihat kesibukan ibu dari bermacam-macam ini Barangkali apa yang di, bagaimana itu ibu kiatnya untuk bisa semuanya terpegang gitu Ya pengaturan waktu kemudian Manajemen waktu pertama Yang kedua juga Saya juga mungkin harus toleransi juga Kepada yang sekitar rumah saya, keluarga gitu ya Maupun karyawan-karyawan saya Ya karena kalau kita selaras dan harmoni misalnya dengan karyawan-karyawan Ibu bisa ceritakan mengenai penemuan bakat ibu itu sendiri Pada waktu bersama ayah gitu Atau mungkin bisa ceritakan juga tentang ayah ibu ya Sejak kecil saya dibesarkan dalam lingkungan yang sangat mencintai seni Setiap bangun tidur saya melihat bapak saya sedang berkarya Bapak saya itu adalah seorang pelukis yang bernama Popo Iskandar Beliau itu dari sejak pagi sampai siang maupun sore Saya selalu melihat beliau itu berkarya gitu Entah itu pagi-pagi saya melihat beliau itu sedang membuat sket lukisan Kemudian entah itu sedang mengetik membuat karya tulis Karena bapak saya juga penulis Dan juga beliau adalah dosen juga Dosen Senerupa IKIP dan Senerupa ITB Kemudian juga bapak saya adalah seorang seniman yang multitalenta juga Karena beliau juga sering menyanyi lagu tradisional Sunda yaitu Cianjuran Jadi setiap saya bangun tidur sampai saya berangkat tidur itu bapak saya berkarya seni Sejak kecil saya sering diajak oleh bapak melihat pemandangan-pemandangan yang indah Kemudian beliau juga mengunjungi tempat-tempat yang bagus itu sambil melukis Dan beliau juga mengajarkan kepada saya bagaimana melukis yang baik gitu Selain bapak saya melukis bapak saya juga adalah seorang pengajar dan pendidik Yang mana waktu itu bapak saya juga membuka pelatihan-pelatihan untuk anak-anak maupun remaja melukis di rumah gitu ya Jadi semacam kursus lah gitu Kemudian disitu saya menjadi modelnya Bertahun-tahun Saya sejak kecil itu menjadi model dari bapak Jadi mau tidak mau saya juga melihat bagaimana caranya melukis Bagaimana caranya membuat sketch Bagaimana mewarnai dan sebagainya Dan akhirnya saya memang tertarik di dunia seni lukis seperti itu gitu Saya merasa senang gitu Nah dengan belajar seperti itu kemudian tumbuh dalam jiwa saya gitu Bahwa melukis, menulis maupun apa yang bapak saya kerjakan menjadi sebuah karya Saya juga ingin melakukan hal yang sama gitu Jadi saya juga senang berkarya seni gitu Jadi kalau ibu sendiri di keluarga, anak keberapa bu? Saya anak kelima dari sebelas bersaudara Dan entah mengapa saya yang sering ikut bapak Waktu itu bapak kemanapun saya ingin ikut gitu Misalnya melihat air terjun, kemudian bapak melukis air terjun saya juga ingin melihat Kemudian seperti ke pantai gitu Saya juga sering melihat bapak itu menuangkan di atas kanvas itu melukis laut, melukis pantai dan sebagainya Jadi mau tidak mau ya saya belajar gitu Dan saya memang sangat suka disitu gitu Tapi ada saudara, saudara ibu ada yang menyukai juga? Sebetulnya ada, saudara saya juga sejak kecil juga banyak yang seperti saya melukis Tetapi kemudian saudara-saudara saya sibuk dengan profesi masing-masing Ada yang jadi dokter, ada yang jadi, apa namanya, bekerja di bank, ada yang jadi dosen Jadi bermacam profesi lah Ya akhirnya dan saya yang terus menopuni dunia seni Di samping ibu juga mempunyai profesi yang lain ya ibu? Ya di samping saya juga mempunyai profesi yang lain Saya juga mengajar menjadi dosen dan saya juga menjadi pegawai negeri Jadi ibu yang terus setia dengan panggilan seni ya ibu? Sepertinya panggilan seni itu memanggil-manggil terus dimanapun saya berada gitu Ketika saya sedang mengunjungi suatu tempat ataupun apa, saya tuangkan dalam karya-karya saya gitu Jadi setiap kali melihat apa langsung muncul ide gitu? Pengalaman estetis saya kemudian muncul dan ide saya harus juga dituangkan gitu Seperti menulis kan bisa dimanapun berada Misalnya pengalaman-pengalaman mengunjungi suatu daerah ataupun suatu tempat Saya tuangkan dalam cerpen maupun dalam puisi-puisi gitu Oh gitu ya, jadi memang bakat seninya kuat ya ibu ya? Iya Iya Kalau yang di... kepada putar-putar ibu sendiri bagaimana? Ada yang tertarik? Untuk sekarang ini saya melihat ada misalnya anak yang kedua laki-laki Itu seperti yang di sana melukis juga Kemudian juga menulis Kemudian yang kecil yang perempuan Dia juga senang mendesain Jadi karya-karya batik saya Anak saya yang mendesain Putri saya yang mendesain Misalnya menjadi dompet, menjadi sepatu, menjadi pakaian Itu anak saya yang paling kecil Yang bungsu ya ibu ya Jadi ini lebih ke aplikasinya dari batik Dijadikan sebagai benda-benda Iya sendang, sepatu, dasi, kemudian juga ada dompet dan sebagainya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih